Yang harapan arus mudik angkutan lebaran tahun 2020 PT KAI Daubdua Bandung Mayeng memenah jalan rel kareta di Lelawak Cimindi, kota Cimahi, Pojumanu, Anyar, Kaliwat Lian tikitu petugas geng ngawogan dudukan jalan rel di Jarul Kidur, Timimiti, Cibungur, Tepika, Banjar Sejumlah yang petugas di PT KAI Daubdua Bandung memenah geometri jalan rel kareta api di Lelawak Cimindi, kota Cimahi Eta-keta komen reasa panjang lintasante memakai alat perawatan jalan rel mekanik jengmanual atau wa regu perawatan Lian tikitu petugas mimiti ngamankan dudukan jalan atau bantalan rel di Jalan Pakidulan Timimiti, Cibungur, Tepika, Banjar Lina Arus Mudik Tahun Kiwari PT KAI Daubdua Bandung bakal ngelakonan penjagaan daerah rawan longsor bucara nugaskan tenaga pengawasan Jadi kalau kita bicara anggota lembarannya kami sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari mulai dari awal maru kemarin kami sudah lakukan beberapa kali pemeriksaan atau inspeksi di lintas itu tidak hanya di Cimahi tetapi juga mulai dari lintas Cibungur sampai Banjar di seluruh wilayah Daubdua Bandung Nah untuk beberapa titik memang ada pekerjaan perbaikan geometri jalan Nah ini fungsinya untuk menjaga keamanan dan keselamatan berjalan kereta api jadi sehingga pada jalan tersebut dapat dilalui dengan kecepatan yang diisi Lianti Tina Prasarana PTKI Daubdua Bandung Geges nyanggalkan sarana lokomotif jengkareta salah sejinah ngelakonan general cek api gen sakum nasarana Sakum nasarana jengprasarana bakal dioperasikan di namasa angkutan arus mudik lebaran tahun iya tangga 10 April nu bakal datang Algi Mohamad Kipari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!